Anam yang segini, Hatland News, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Pak Bersa telah melakukan sejumlah pertemuan di Koalisi Perubahan, yakni dengan Partai Nasdem dan Demokrat, yang telah lebih dulu memastikan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Hari ini, PKS memastikan dukungannya kepada Anies di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, yang merupakan perwakilan PKS di Koalisi Perubahan. Melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS di Turki, pernyataan kepastian PKS hari ini dalam memberikan dukungan kepada Anies Baswedan setelah Nasdem terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Pada pekan kemarin, Partai Demokrat juga memastikan dukungan untuk membuat koalisi perubahan, dipastikan telah memenuhi presidential threshold untuk bisa mendukung Anies Baswedan. Yaitu yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Sehingga koalisi ini memenuhi parlemen presidential threshold 20%. Kita semua bersyukur, satu persatu dukungan dari partai-partai politik resmi diputuskan. Ini adalah wujud kepercayaan besar kepada Pak Anies Baswedan, tetapi juga wujud kepercayaan besar dan harapan akan hadirnya perubahan yang dinantikan oleh orang banyak. Kami semua rekan-rekan yang bergabung dalam koalisi perubahan berbesar hati. Karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal keurauan presiden yang pertama di mendapatkan hubungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya, bahsera perjuangan, koalisi perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan. Selanjutnya dalam waktu dekat, para pimpinan puncak partai politik akan bertemu untuk menyusun menyembakati biagam koalisi. Dan pada waktunya insya Allah akan dilakukan deklarasi bersama seluruh partai politik pendukung Pak Anies Baswedan. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, agar semua ikhtiar memenuhi tugas konstitusi ini dapat berjalan dengan baik dan mempunyai manfaat sebesar-besarnya bagi Republik Tercinta.